Terimakasih Udah? Si... Eh, lu kecolok? Kecolok ya mata lu? Engga Oh... Kelocek Selamat datang Di AADC Ada apa Di Singapri Yang Begitu Beserta adsen-adsennya Kira kira Terus Terus apa? Eh, Jira berdarah nih? Berdarah nih Untuk garuk sama gue Anjil Sorry sorry Oh, apa Realistis Dan lagi Itu lagi mie hari ini Itu lagi mie hari ini ya Demi kalian kita cakar-cakaran biasanya si bang Arya sama bang Ranga yang jadi hostnya hari ini mereka akan jadi bintang namanya iya betul, ada bang rasid juga tapi bang rasid tidak bisa hadir karena jauh bang rasid hadir secara online ada disini ada disini, bang Arya ada disini bang rasid hai bang rasid di channel orang kasih kerjaan aja kasih kerjaan ga usah beramal-amal kita mau panggilkan ini dia bang Ranga dan juga Arya wah ini dia bintang tamunya yang punya channel nah gimana bang gimana gue bang gimana keadaan gue bang itu gue bang aja cakar bonyet iya kemarin kan kita bisa ada trailer ya bang sebuah film yang akan mengejutkan dunia perfilman 3 kata lucu anjir ketukan cakar bonyet film apakah yang beruntung kita review hari ini oke anak titipan setan tadinya gue pikir anak titipan setan itu konsepnya adalah setan nitip anak ternyata lebih ke setan nitip anak seperti bu ditip anak satu ya kayak jatuhnya kayak jatih konsep yang pertama tadi di film Alena sebenernya iya wah kalau dia judinya Alena anak titipan setan iya gue ngeri nih ngeliat dulu serius aman biasanya biru-biru gitu dilihat parbiliar juga udah biasa waduh ini parbiliar ah kayak kenal tuh CGI ini Alena film ini tuh dibintangi oleh berbagai macam artis yang kita sudah tau ya berbagai macam jenis itu ada Giselle yang munculnya di 20 menit terakhir ditungguin satu jam ini mana Giselle nya gue kirain cuma adegan flashback doang itu yang mesti gue kira cuma Giselle gini doang gue hampir ngomong gitu ini gue gini doang nih Giselle terus ada si nenek-nenek itu yang biasanya muncul di film-film ini ya film-film si orang-orang dalam dulu gitu kan ada anak bule random aja gitu ya yang gak ambil dari Gis kayaknya dan dia lagi cuma mami unscared kata gue sama Mami kayaknya ini anak temannya sutradara yang melalui proses casting juga yang penting bule gitu aja ya sekolahnya di Giselle kalau dia bilang Mami I'm scared juga mukanya datar-datar aja gitu temannya Gempi ya ada yang meyakinkan satu pas ngeliat neneknya mau mati tuh dia bener-bener kayak ketakutan di gini-giniin kan sama Giselle kayak takut beneran semuanya ini tuh dia inget-inget masa videonya mulai awal tersebar itu video dia sama Gempi yang goget jangan salah paham dulu bro video dia sama Gempi joget maksud gue gue gak ikut-ikutan nanti soalnya tapi impresinya gimana kalian? abis nonton nanti titipan sehatan pengalaman keren sih kayak aku udah lama banget gak liat Giselle ya main film main film terakhir cek toko sebelah ya? enggak kalau gue cerita-akhir yang apa sih ya klip-klipnya itu? klip apa? klip cek toko sebelah cek toko sebelah satu lama dong demi gak ikut cek toko sebelah main ini oh makanya dia digantiin lo mungkin mungkin ya pertanda film ini lebih banyak berarti ini bukan karena acting dong karena jadwal ya mungkin karena acting disini dia bagus banget yang teriak mas hantu kan itu bener banget gitu Oscar worthy banget kan bahkan dia actingnya ngalahin jaran penoleh jaran penoleh aja actingnya cuma ngap-ngap doang si Giselle bisa dengan Giselle kayak lagi masuk rumah hantu ya iya bang liat ke kiri ke kanan keluar labu warna merah tapi itu disitu salah satu adegan yang paling keren bener cendang sempet-sempetnya ya sempet-sempetnya benerin cendang baru orang lagi ketakutan cendang gue lebih horor kayaknya logis sih logis sih logis sih lo benerin cendang logis gak? ini tusuk geling atau apa lu lebih horor nonton itu kayak pake ini gak sih bang? kayak pake kacamata 3D yang bisa nonton tapi biunya gak ada merah doang ini merah biru kan? ini merah doang ini merah doang berarti kacamatnya salah dulu ya kan? harusnya kita pake kacamata air tuh kalau nonton film ini nanti mulut jaran penolehnya keluar di wilayah 3D pusing sih nonton ini asli sebenernya gue udah expect ini film bersugihan lagi kan? seperti biasa tapi yaa gue gak tau ya udah expect lah ceritanya bakal bikin pusing ternyata gambarnya bikin pusing-pusing gak mela udah mana logo jaran penolehnya yang di gudang itu mirip Mortal Kombat nah tadi gue menjalan ngomong kayak gini iyaa kalau yang main sering main Mortal Kombat bahannya kayak naga iyaa gue mikir ini arena iyaa iyaa tadi pas kayak ini kayak kayak arena itu kumis sampe itu iyaa iyaa ini gak nunggu skorpion aja keluar iyaa kayaknya berbagai universe kali ya arena Mortal Kombat kayak ini kayak sarang rayap logonya itu iyaa betul betul kayak sarang rayap iyaa kalau aku terganggu sama ini sih kayak bahasa jawanya Gisel yang wah ini nih gimana menurut bahasa jawanya iyaa ada satu dialog kayak gini bang misalnya kayak itu adalah kandang kuda terus Gisel itu kenapa harus metenin medoknya medoknya itu di kuda doang jadi itu kan kandang kuda tapi kandangnya enggak kandangnya enggak iyaa kandang kuda iyaa tapi itu kan kandang kuda terus berikutnya ngomong kudanya lagi kuda tiap ngomong kuda doang iyaa 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 padahal sih si tokoh utamanya itu udah bagus menurut gue bahasa jawanya mungkin di script buat Gisel kata kuda di bot iyaa betul 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 di bot di bot tapi lo gue juga kepikiran gitu bisa nganyain ini apa ya bang itu medok iyaa 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 gue enggak tahu gue enggak tahu menurut kalian jaran penolehnya itu gimana kostumnya nah itu bagus sih itu bagus sih itu bagus sih DC wajib wajib ketar-ketir sih itu DC sih tapi kostumnya beneran bagus sih kostumnya kayak kita bisa bikin kostum kayak gitu budgetnya mungkin abisnya di situ di situ di kostum ya sama di logo Mortal Kombat tapi mereka bikin kostum mereka enggak mikirin gerakan jadi siapannya gini-gin doang kayak Daniel ya kayak Daniel ya tapi ada cakarnya ada cakarnya bener cakar monyet dan cakarnya pun kita enggak enggak diceritain kayak ada bakal ada kematian yang gore gitu enggak ya itu kan kuda ya ini cakarnya gimana ya nah itu dia setau gue kuda kan kukunya gitu ya terus cakarnya juga tanggung apa enggak kayak Wolverine gitu panjang iya creature ini kan creature horror yang penting mah pede aja bagus nggak bagus mah urusan nanti gitu itu kudanya dibikin sama stradar nya sendiri gue liat di credit title nya berarti ide semuanya dari stradar nya emang gue yakin sih dia jenis serius serius bagus 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 tapi emang beberapa ide cukup untuk jadi ide aja gak sih kayaknya untuk khusus film ini untuk film ini kita harus revisi undang-undang tentang ini harus direvisi bentar aja untuk film ini doang gitu jauh jujur berapa gagasan itu memang kayak cukup jadi gagasan aja iya betul kadang keliatan keren ya iya ini kayak semua dimasukin referensinya banyak nih bener banget parah sih ada ini ada predator bener-bener pas awal liat posternya kan bayangin lu nih predator ada ini bang sinister di akhir tahunnya adegan closingnya hantunya begini no context aja gitu jadi lu di awal peningan gitu ngegadukin tembok aja gitu no context gitu ngegadukin tembok tapi chatnya udah ada dari sana jadi gue bingung itu kan maksudnya keluarnya kayaknya bukan dari tangan jadi bukan dari tangan gitu itu udah ada mungkin ngerasain bukan mau kechat mau ngapus menurut kalian kenapa tiap hantunya muncul langit jadi warna merah nah iya karena menurut yang bikin bilang itu tuh ngeri enggap aja gitu buat membedakan aja lah mana dunia nyata dunia gaib tapi tanpa effort gitu kalo kayak silent hill kan misalnya dindingnya ngelotok apa gitu iya celek aja merah merah disorot lampu dari belakang doang merah kayaknya mereka baru beli lampu kayak gini kayaknya lampu sorot jarang dipake nih pake aja ada project film gitu kan misalnya ada shot yang ini yang anak-anaknya berdiri di jendela lampunya tuh keliatan cuy di belakang iya keliatan dari mana gitu dari belakang keliatan lampunya tuh keliatan ngerot gitu bulet iya bulet VHS editor kita sempet ini juga bilang iya ada lampu bocor bang banyak adegan ini ya adegan yang monotone itu tuh dikelang ulang-ulang lagi gue paling suka sih adegan si Sari itu tiap ngeliat kandang yang pertama kan takut dia anjing takut ada ini kan muncul ya kabur besoknya masuk masuk lagi besoknya diganggu takut lagi kayak baru kenal gitu ya kok bisa ya kok bisa ya ada satu juga adegan yang gak masuk akal bang jadi kayak inget gak pas adegan si Sari itu baru nyolong kunci ya dia akhirnya ke gudang kan nah terus dia sembunyi tuh disebelah gudang nah terus ada nenek si mamanya itu mertuanya itu liat-liat begini dikunci gudang sama dia pergi dia baru jalan di manangkah si Sari langsung begini iya gudangnya itu seng kan bunyi ya kocrek 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 logikanya kalau baru jalan bentar kadang meren dong tau sih neneknya gak sadar nanya nanya sebenernya masih udah keluar frame loncat jadi itu lu gak tau itu pending dari sutradaranya neneknya ngunci gudang ininya udah ada tali ada kerannya di belakang lu gak tau kan sebenernya neneknya disitu seri asing seri asing bener itu jadi kan sebelum Najwa Sihab ya kan ada nenek itu iya Ingrid Hujanato sebelumnya seri asing iya ini nih pasti om di om di om disana di serubang sebenernya ini easter egg bumi langit selanjutnya bro iya misalnya iya bro lu gak tau sih itu jarang penoleh sebenernya musuhnya gondang ini udah cocok ya ini udah cocok superhero ya iya ada juga nih adegan yang buang-buang waktu jadi semua buang-buang waktu bro peluncangan gitu berijingnya salah gausah gausah semua buang-buang waktu semua buang-buang waktu iya iya juga iya juga 100.8 menit bayangkan 1,5 jam gua nonton kayak ga habis-habis anjir gitu iya gua udah bilang waktu kita keluar ya makan yoshinoya iya udah lapor banget kan coba apa tadi pertanyaannya gua buat ini ini nih ada adegan yang neneknya kan sakit tuh besoknya neneknya kegudang Nenek keguna kayak panik gitu, terus neneknya bener-benerin Tapi bener-benerinya kayak cuman gini, ada kepala kambing di... Kepala peda, tengkorak peda, tengkorak peda Tengkorak peda diginiin, terus digini-giniin, kayak udah itu apa itu adegan itu? Jadi OCD kali ini, iya ternyata sih jarang penolehnya itu OCD Emang nyajian kesehatan harus rapi, aturan dimana itu? Kalau nggak gini, lu nggak dapet duit besok gitu lagi Iya Dari kertas-kertas itu apa gitu? Kertas-kertas? Terus dirapin lagi Ntar, 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 ntar Mukul-mukulin lampu, mukul-mukulin logo fotokosnya, barang-barang yang ada di sana Kayak meriksa doang nih barang-barangnya, oh ini masih ada Inventoris Kayak buat ngasih perubahan development karakter dari yang baik-baik ke jahat gitu banget gitu Itu paling fucked up sih kata-kata Gua pikir Sari itu ya dari awal itu mau melakukan bahas dendam gitu Ke ibunya gimana Ujung-ujungnya, duit emang rumah gitu Iya itu aneh banget sih Tapi dengan Sari jadi pesugian juga tuh kayaknya nggak perlu-perlu banget kan? Nggak perlu-perlu banget Yang gua bingung gini, jadi kayak katanya si Dukun kan nggak ada cara untuk mengakhiri Ya si... Si perjanjian ini Iya katanya perjanjiannya bakal ini sumur hidup lah Terus tiba-tiba pas Giselle dateng Ada caranya, kita bakar semua Barang-barang yang berhubungan dengan ritual Berarti kan itu dia pilih kasih ya? Sari nggak dikasih tau, Giselle dikasih tau Itu twistnya disitu sebenernya Dukun yang tidak konsisten Horornya disitu ya Dia kayak sales pesugihan Tapi abis itu kok malah mau menolong orang Atau mungkin kalo misalnya iningnya berhasil Usaha untuk menggagalkan jaran penolehnya itu berhasil Nanti dipromoin di instastorynya Giselle Guys, aku udah dua kali ke Dukun ini loh Ini udah dua kali berobat aku Cocok banget, aku cocok banget bagi Dukun ini Jadi ada setan Siapa yang diganggu ya? Giselle ya? Atau Sari Pokoknya ada setan lah Mati lampu hidup terus muncul setannya Setannya tapi sambil liat kamera gini Ada apa dengan keluarga saya? Kata Dukun kan Kamu harus tau Keluarga kamu ikut pesugihan Tapi Keluarga kamu ikut pesugihan Iya Seolah Allah mau ada produk flash tuh abis itu Mau kayak Deadpool kali Breaking the 4th wall Oh iya 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 Apa nonton Aneke tuh bilang apa tuh Funny game Funny game Kayak gitu-gitu Baik lagi nih Ini film referensinya banyak Referensinya banyak bener Tapi knowledge aja tuh Tidak cukup Adegan paling berkesan menurut kalian selain Itu kan adegan yang suka katanya tadi kan Kalau yang paling berkesan Berkesan banget kayak Iy angin mental banget nih di otak Emang ada ya harusnya Kalau gue ada Apa nih? Soal gue kesel banget sama si neneknya atau ibu mertuanya Itu kesel bukan berkesan Iya saking berkesan Jadi kesel Salah Itu berkesel Memorable lah Memorable Saking berkesalnya dikesan Memorable walaupun negatif gitu ya Jadi ada si neneknya Eh si nenek Iya neneknya si Yang ditumbalin kan Dia ibu mertunya bilang gini Sari Hari ini kamu gak usah masak dulu ya Oh iya 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 Tadi ibu Udah bilang Pak Kasman Buat beli ayam bakar Iya iya Cut Jam cut Tiba-tiba udah duduk bersama di meja makan Gua liatin di meja makan gak ada ayam bakar anjing Adanya apa? Adanya tempe bacem terus sayur-sayur Gua bertanya dalam waktu itu Mana ayam bakar nih yang tadi disuruh Pak Kasman Eh gua juga ada Gua juga ada Iya Jadi ada adegan Si neneknya cerita nih ke Sari kan Neneknya bilang kayak Aku tuh benci banget sama putri Karena Dia nikah sama putri Iya iya Di keluarga kita adatnya Kita harus nikah sesama Jawa Lah anak wajah Gisel orang Cina kan Setiap kemunculan setan tuh yang anak kecil Khususnya kan itu teriak Wah Gila itu kuping bikin Dia pasti kayak merasa Ih gua keren banget gitu 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 Tapi kalian bingung gak sih Kenapa setan anak kecilnya begini? Gak tau Gak tau Kenapa begini gitu? Itu alasan kedua gua gak bisa tidur semaru Kayaknya sebenernya semua setannya itu harus ditutup mukanya Iya Yang satu kan pake prostetik tuh Iya Tapi mungkin budgetnya abis Jadi ya Jadi ditutupin aja Gitu Misalnya kan kayak Joko Anwar Kayak gini-gini kan pasti ada maksudnya tuh Walaupun itu keliatannya sepele kan Atau kan menunjuk ke arah kiblat kan kita gak tau juga Gini-gini ngapain gitu Iya kan Sholat ya Iya kayaknya nyuruh sholat nih Ada kiblat ke sana Setelah kiblat Referensinya mungkin Apaknya tunggu pancoran Ada kan ini inget gak bang Jadi kayak Malam-malam Mati lampu Si Giselnya bilang sama anaknya Jangan kemana-mana Tetap disini Oh iya gue tau itu Bahasa Inggris ya Terus tiba-tiba gisalnya keluar Gak guantu Dia keluar ke hutan-hutan Anaknya ditinggalin di rumah Sendirian Dengan kondisi mati lampu Kondisi mati lampu Lu bayangin jadi anaknya Di dalam kamar kayak Aduh aku pengen keluar Tapi kata mama gak boleh Iya Apa aku tau Aku harus bagi mana Iya Lagian emang udah nonsense Gisel pertama Semalem disitu kan Ngeliat pocong yang ditarik anak kecil itu kan Kering lah Kalau gue sebagai manusia normal kan Anjing malah-malah Ada pocong yang ditarik manusia Kenapa sih besok balik Iya Yang nanya ke anak kecil lagi Iya Yang nanya ke anak kecil Gak logis Tiba-tiba ini biasanya ke kanan gue udah nanyain Ini kanan gudang Kan ini tuh gue tuh gak harus mikir Terlalu banyak misteri emang Harusnya ditambahin depannya Misteri Misteri Anak titipan setan Apalah Kayaknya tiap pergantian hari Itu syutingnya udah Beda lagi Iya 100 hari kemudian Belan depan aja Jadi udah lupa Jadi gak dibahas lagi Iya Mungkin yang adegan makan tadi ayam bakar Mungkin bukan besok Dua hari kemudian Dua hari kemudian Dua hari kemudian Atau itu pas Kemarin cerahannya apa Makan Oh yaudah siapin aja Itu pentingnya Sekiru pentingnya Iya Emang timelainnya Cuma kan terkesan kayak Itu setelah kan Jadinya gue jadi kayak resah gitu Anjing mana Gue tuh bukannya apa-apa Gue nungguin ayam bakarnya aja itu Dimana ayam bakar di kampung apa sih Loopnya beda gitu Bahkan padenya aja ngomong kan Yang ketemu si Sari Yang dia udah tau rahasianya Memang berbahaya Pesugian ini Kita harus selesaikan Terus padenya kan ngomong gitu Terus besoknya tuh Gak ada padenya Kapan diselesaikan Kayanya syutingnya itu beda Beberapa bulan Di akhir padenya bakar diri Tapi ngomongnya gak usah dari awal sih Anjing kalo padenya bakar diri Dari awal aja Gila pak Namanya gue mau bakar kan Mikir dulu lah pak Logis Iya Masanya ngilang kok galau Dulu di kamar gitu kan Aduh gue bener gak mau bakar gitu kan Bakar guys Tiba si Sari nya langsung ngaku ya Dicerca gitu ya Padahal bisa bohong gitu Udah transisi dark side soalnya Iya Tapi jadi terpesan maksain banget ya Kayak tiba-tiba jadi Dari protagonis ke antagonis gitu ya Pokoknya Sari kamu keren lah Petang-petang Sari keren sih emang Sari keren lah Gua mau duit pokoknya Gua mau duit pokoknya Kalo balik lagi ke timeline Ini sebenernya mungkin panjang kali Tersisinya gitu Makanin di instan aja lah Toto Pokoknya udah jahat lagi Oh tau ini jalan-jalan kayak ini Avatar 3 Yang katanya tuh kan filmnya 9 jam Belum dikasih edit Setelah di edit Jadi jadilah ini 1 jam Ini sebenernya panjang File aslinya sebenernya kayaknya 9 jam gitu Nah makanya itu dia Kenapa ada satu hantu anak kecil Yang gak diceritain tuh Matinya kenapa kan ada satu Anaknya Sari Iya ada 3 Edika terus satu lagi Bayu Bayu Atau siapa Terus ada satu lagi Ini siapa nih? Gua bingung ini siapa nih? Cengaja kali nanti ada sequelnya Kalian dijelasin Ah gak usah lah Gak usah Gak usah repot-repot ya Gak usah Gak usah Gak usah Sebenernya itu gak biasa Sebenernya kan biasanya kita Film kita kan penonton Biasanya dijelasin Ini sebenernya Membiarkan penonton pintar Atau keblinger Atau keblinger Ala-ala Ari Esther gitu ya Iya kan gak tadi ada Makanya ada adegan Ini bakar makan Ada variasi lagi Kayaknya penonton harus nonton sih ya Film ini Harus nonton Justru rugi itu Kalian harus nonton Menaksikan sendiri Karena rugi kalo misalnya Gak kesampaian nih nonton Terus gak ada di OTT Rugi sendiri Gak ada lagi Tapi Resikonya tanggung sendiri Itu sih yang penting sih Minimal Minimal mimisan Ini liat udah terbukti gila Dari mata lagi Sengis darah Sengis darah Sengis darah Sengis darah Iya Kalo gua biasanya Abis nonton film model-model gini Lupa parkir dimana Hahaha Bener itu serius Iya 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 Memory loss Iya 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 Mencati langit terus Dimana ya gua parkir tadi gitu Langsung memory loss Disampai begitu ya Udah biasa sih Maling ekstrim tadi Maling ekstrim nih beneran Lain Zara langsung Kita nge-score dulu lah Berapa nih skornya Kalian dulu lah 1 sampe 10 Gua tiga sih untuk costum model-londelnya Costum model-londel itu Badut Mampang Gitu 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 Tiga Tiga Iya gua Empat sih Untuk actingnya Giselle pulang dari Australia Hahaha Dari Australia tuh Menuju desa terpencil itu Susah loh Eh Australia apa Amerika sih Australia Iya dari Australia Apalagi Australia harus ditempu naik Dialaman lho Iya Tapi ini juga sorry sorry internezo dulu Jadi ada pas anak kecil tuh Try-tryernya si anak ke Giselle Megang tulang Tulang Tengkorak kuda itu Seolah-olah pengen Pengen ada sequel gitu Seolah-olah Oh itu Tengkorak kuda Iya Gua kirain Tai kuda Mereka Uber kira apa Anjir kadignya mau ngomong ada dialog Mana TaekМы Ada Tai Kuda gitu Pake masak Inggris Mami meni lo Horsfit Hors** Horsht Itu metafor Sama kayak kakak Em Nambah yang SePs Adegan Taek Gua Satu lah satu itu untuk apa Kan berarti Ada nilainya yang adegan berkesel apa yang sendal itu sebenernya gua bisa ngasih nilai 7 kalo ayam bakarnya ada tuh ayam bakar sayang aja lupa dibeli sama pekasman tuh sayang aja mereka syutingnya sebelah kemudian kalo nilai plus 3 tuh buat gue tuh kalo bang Arya? gua sih gabisa ngasih ini lebih bagus dari Alena ya seriusan Alena gua 3 2 lah biar biar adil ya Alena itu masih gua hargai lah ya pengen bikin boyebong tanpa konteks gitu ya ga emong ga ada konteks juga anjir ngeliat ini ngeliat Alena jadi bagus banget ya seriusan kita tuh rasanya lagi di kelas matematika ga sih? kayak ga kelar kelar capek banget emang durasinya lama juga kan asli bosen banget film ini ya cobain aja nonton balik lagi ya silahkan lu pas nonton ini ada berapa orang? lumayan loh bocah-boca SMA ada yang nonton dengan yakinnya bilang bang anak titipan setan semuanya nungguin Giselle tuh gua yakin sih gua gak tau sih apa yang terjadi oleh diri mereka di sekolah apakah habis dipanggil guru BP gua gak tau pas gua nonton literally bertiga gua sama orang kacaran di belakang orang cuman apalagi merah-merah gitu kayak cahaya merah enak sekali banget di campur gitu kan biar makin kelasan hostel gitu itu juga rame sih yang nonton sih 10an ada 11an 10 tuh udah lumayan udah cukup bahkan kita aja bambanya sampe ga mau ngerobekin tiket masuk aja gitu ga peduli najis-najis gitu thank you thank you ya ada Geralt sama Alfie udah ikut meramaikan anak titipan setan ya kapan lagi coba kalian bisa nonton film merah-merah gini ya di biasa merah-merah gini kapan lagi kalian bisa nonton Geralt sampe nangis darah disini doang eksklusif Sinekrib file-nya eksklusif untuk Sinekrib yaudah 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 kalau kayak gitu jangan lupa untuk like share subscribe Sinekrib juga dan jangan lupa follow sama subscribe Geraltitan channel ada dimanapun ada pasti gue ya ada di ada dimana kayak tadi iya kayak tadi tetep yaudah thank you guys terima kasih terima kasih